Selamat ketemu kembali, adik-adik semua, dalam mata kuliah keperawatan di Runtik, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan topik caregiver pada lansia. Tentu adik-adik bisa lihat di tampilan layar yang ada, di mana ini ada gambar terkait dengan kondisi lansia. Jadi lansia yang dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah tentu untuk bisa mendapatkan kondisi yang sehat dan bahagia ini, ya harus mendapatkan pendampingan dan perawatan yang baik pula. Jadi untuk bisa mendapatkan perawatan yang baik, tidak hanya kewajiban daripada petugas kesehatan, dalam hal ini perawat, para medis, dan lain sebagainya. Tetapi perawatan pada lansia itu juga bisa diberikan oleh tenaga caregiver. Jadi dalam hal ini adalah caregiver khusus pada lansia. Jadi caregiver ini berasal dari lingkungan keluarga maupun berasal dari masyarakat di sekitar lansia itu berada. Nah untuk lebih lanjut, barangkali bisa kita lihat terkait dengan apa sih caregiver dan apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh caregiver tersebut. Nah jadi kita awali mulai dari pendahuluan di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa lansia dalam dekade ini jumlahnya semakin hari, semakin tahun itu selalu mengalami suatu peningkatan. Peningkatan itu terjadi karena memang majunya teknologi perawatan pada lansia, di mana menyebabkan terjadinya peningkatan usia harapan hidup. Jadi semakin tinggi usia harapan hidup seseorang di suatu negara, maka jumlah lansia yang ada itu juga akan semakin meningkat. Nah seiring dengan meningkatnya jumlah lansia tersebut, maka kemungkinannya semakin besar untuk mengalami permasalahan-permasalahan. Baik itu permasalahan dari sisi fisik, fisiologis, mental, spiritual, ekonomi, bahkan masalah-masalah sosial yang bisa dihadapi oleh lansia tersebut. Nah semua hal itu tentunya harus bisa kita antisipasi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang bisa terjadi tersebut. Maka dibutuhkanlah bagaimana memberikan perawatan yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga bisa sering disebut dengan PJP, jadi perawatan jangka panjang. Ya, nah jadi itu yang bisa dibutuhkan selanjutnya akibat dari kondisi-kondisi peningkatan jumlah lansia tersebut. Nah, kenapa diperlukan PJP, perawatan jangka panjang? Karena memang adanya kondisi fisik daripada lansia yang sudah menurun, itu akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kemandirian daripada lansia yang ditimbulkan oleh proses-proses menuat tersebut. Karena sudah seperti yang kita ketahui bersama, pada lansia itu sudah adanya penurunan berbagai fungsi fisik, sosial, dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang menyebabkan mereka juga akan menyebabkan terhadap penurunan tingkat kemandirian mereka. Nah, untuk itu penting adanya carekeeper selain tenaga kesehatan secara formal di dalam mendampingi dan membantu lansia tersebut untuk bisa merawat dan melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, untuk bisa mendapatkan perawatan yang optimal, tentu caregiver itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik di dalam melakukan perawatan-perawatan terhadap lansia. Sehingga kebutuhan daripada lansia itu bisa terpenuhi dengan baik, mencegah terhadap terjadinya berbagai komplikasi, kalau misalnya nanti salah di dalam memberikan perawatan, serta mempertahankan kualitas hidup daripada lansia itu yang seoptimal mungkin. Nah, jadi itu latar belakangnya terkait dengan carekeeper pada lansia tersebut. Nah, berdasarkan riskesdas yang pernah dilakukan tahun 2018, jadi banyak masalah yang dihadapi oleh lansia. Masalah-masalah itu yang terbanyak adalah penyakit tidak menular. Nah, diantaranya penyakit yang tidak menular tersebut, misalnya hipertensi, tekanan darah tinggi. Tentu kita sudah pahami bersama sebagai seorang perawat, kenapa pada lansia itu sering terjadi masalah penyakit tidak menular, dalam hal ini hipertensi. Terkait dengan kondisi jantungnya, kemudian pembuluh darahnya, darahnya itu sudah mengalami gangguan. Kemudian masalah yang lainnya, osteoartritis, jadi peradangan pada persendian, sering mengalami kekakuan, nyeri pada sendi. Kemudian ada juga DM, peningkatan gula darah, penyakit jantung, strok, dan juga ada ganggal ginjal. Ya, di samping itu juga kanker pada lansia. Itu adalah masalah-masalah besar, banyak, yang ditemukan di dalam risk gestas 2018. Nah, semua masalah kesehatan tersebut bisa menyebabkan ketidakmampuan daripada lansia dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Sehingga mereka membutuhkan perawatan jangka panjang melalui bimbingan dan perawatan dari carekeeper. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan carekeeper? Ya, apa itu carekeeper? Jadi, carekeeper adalah orang yang berasal dari keluarga, mungkin dari reloan, dan kader yang ada di lingkungan yang bisa memberikan bantuan dan pendampingan kepada lansia. Jadi, hal ini yang memang tenaga yang non-formal, yang berasal dari orang-orang terdekat daripada lansia tersebut. Di mana carekeeper itu memiliki tugas untuk bisa memberikan bantuan, bimbingan kepada lansia, baik secara fisik, mental, sosial, budaya, dan spiritual. Jadi, itu bimbingan-bimbingan yang bisa diberikan oleh carekeeper kepada si lansia. Nah, seorang carekeeper itu bisa berperan, bisa membimbing dan merawat daripada lansia itu, tujuannya untuk bisa mengurangi ketergantungan daripada lansia, kemudian mengurangi keluhan-keluhan daripada lansia akibat dari penyakit yang diterita, kemudian bisa mencegah terhadap terjadinya komplikasi-komplikasi tertentu dari penyakit-penyakit yang sudah diderita, kemudian bisa juga menurunkan angka risiko terhadap terjadinya kecelakaan, baik itu di dalam maupun luar rumah, serta bisa mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup daripada lansia tersebut. Ya, dan lansia itu diharapkan bisa bermartabat hingga akhir hayatnya. Jadi itu tujuan peran daripada carekeeper di dalam melakukan perawatan pada lansia. Nah, khusus misalnya peran tugas carekeeper di dalam hal pendampingan pada lansia hingga akhir hayat, jadi tugasnya di si carekeeper itu memastikan agar seluruh proses yang dihadapi pada akhir kehidupan tersebut sesuai dengan pilihan si lansia itu sendiri. Ya, seperti pendampingan spiritual, sesuai dengan kepercayaan, sehingga apa yang menjadi keinginan daripada lansia itu dapat disampaikan kepada keluarganya dan jika ada kesulitan dapat dicarikan alternatif solusi yang bisa diambil dalam memecahkan permasalahan secara spiritual yang dialami oleh si lansia. Sehingga peran tugas carekeeper ini mulai dari pendampingan dan pembimbingan secara fisik sampai spiritual daripada lansia tersebut. Nah, di dalam melakukan pembimbingan dan perawatan terhadap lansia, jadi seorang carekeeper ini dia tidak bisa bekerja secara sendiri atau mandiri, tapi dia perlu bekerja sama, ya, teamwork, berkolaborasi dengan anggota keluarga lainnya, ya, daripada anggota keluarga lansia maupun kader atau relawan-relawan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi itu perlu dukungan-dukungan dari orang lain. Nah, di samping secara informal dukungan tersebut, juga perlu mendapatkan dukungan secara formal dari tenaga kesehatan yang ada di lingkungan lansia tersebut. Contohnya misalnya dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi carekeeper ini harus bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tersebut. Nah, jadi itu. Nah, tenaga kesehatan juga bisa membina daripada si carekeeper. Tidak hanya tenaga kesehatan ini tugasnya untuk memberikan pelayanan perawatan kepada lansia, tetapi tenaga kesehatan di sini juga harus bisa memberikan suatu pembinaan kepada carekeeper-carekeeper yang ada di wilayah binaan daripada puskesmas tersebut. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh seorang caregiver di dalam memberikan perawatan dan bimbingan, terutama bagi lansia yang memerlukan perawatan jangka panjang. Jadi, carekeeper itu juga harus memperhatikan diri, tidak hanya fokus pada lansia yang sedang dirawat maupun di bimbing. Sehingga hal-hal yang harus diperhatikan misalnya, caregiver itu selalu harus menjaga kesehatan dirinya sendiri. Jadi, harus care dengan diri sendiri. Kalau caregiver itu sudah sehat, tentu dia akan bisa memberikan perawatan dan bimbingan kepada lansia. Nah, itu artinya kenapa dia harus memperhatikan diri sendiri. Kemudian, caregiver juga harus memperhatikan bagaimana dia bisa meluangkan waktu, dia setiap hari, untuk bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Contohnya, misalnya, yang membaca informasi, kemudian membaca hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan lansia, bagaimana cara perawatan, dan lain sebagainya. Mungkin perlu juga relax, mendengarkan musik, dan tetap melakukan komunikasi dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Dan sampai nanti caregivernya yang depresi. Kenapa? Dia sudah capek merawat lansia, kemudian tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, akhirnya menjadi ketularan. Ya, tuanya menular, depresi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di samping itu, jadi caregiver juga harus bisa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, jangan sampai juga terlalu fokus memperhatikan merawat lansia, lupa makan. Ya, sehingga itu juga akan bisa mempengaruhi perawatan berikutnya. Nah, kalau misalnya caregiver ini berasal dari anggota keluarga daripada lansia tersebut, ya, jadi perlu di sini untuk bisa melibatkan anggota keluarga yang lainnya. Ya, di dalam keterlibatan anggota keluarga lain untuk merawat lansia tersebut. Ya, jangan sendirian kalau sudah memiliki daripada anggota keluarga yang lainnya. Jadi, kita harus berbagi untuk bisa melakukan perawatan yang seoptimal mungkin terhadap lansia yang ada. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya, jadi tugas-tugas di dalam memberikan perawatan kepada lansia, itu sewaktu-waktu juga bisa digantikan oleh keluarga yang lainnya. Ya, seperti tadi kalau ada anggota keluarga yang lain bisa dilibatkan sehingga bisa saling giliran untuk menjaga daripada lansia, untuk merawat dan untuk membimbing daripada lansia. Nah, kalau misalnya nggak ada, mungkin teman yang sama-sama care terhadap lansia itu bisa diajak bekerja sama. Mungkin juga tetangga, ya, yang ada di sekitar lansia tersebut. Sehingga benar-benar caregiver itu tidak kecapekan, sehingga mereka bisa beristirahat, atau mungkin kalau ada urusan-urusan pribadi bisa mengambil kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga tidak harus terfokus sendiri. Nah, peralihan-peralihan tugas tersebut tentunya setelah melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang mau dioparkan kurang lebih selama satu minggu. Jadi tidak boleh misalnya sekarang ada urusan, itu misalnya ada tugas, dan lain sebagainya, hari ini juga diserahkan tugas itu kepada caregiver yang lainnya. Padahal caregiver yang lainnya itu belum tahu, belum bisa melakukan bimbingan dan perawatan terhadap lansia yang dioparkan. Nah, sehingga di sini perlu adanya suatu kerjasama yang baik. Nah, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan, misalnya bagi caregiver itu, jadi rutin ya untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, pertemuan-pertemuan ya terutama dengan kelompok-kelompok caregiver. Sehingga bisa berinteraksi, bisa bertukar pikiran, ya terkait dengan penambahan, pengetahuan, skill, dan keterampilan di dalam melakukan perawatan-perawatan terhadap lansia. Nah, di samping itu juga di dalam kegiatan ini juga bisa memberikan psikologis, ya bisa memberikan penyemangat, ya bagi caregiver tersebut di dalam melakukan perawatan terhadap lansia. Nah, kemudian yang lain juga caregiver juga perlu untuk mengembangkan diri, ya meningkatkan kesejahteraan dan mendapatkan perlindungan sosial. Jadi itu juga perlu diperhatikan, ya terkait dengan apa peran daripada seseorang bila mereka ingin menjadi seorang caregiver. Khususnya caregiver untuk lansia. Nah, seperti yang disampaikan tadi, jadi lansia yang memerlukan perawatan jangka panjang itulah yang penting untuk diberikan perawatan oleh seorang caregiver. Karena memang perawatan jangka panjang itu ya memerlukan bimbingan dan perawatan yang khusus. Nah, apa itu perawatan jangka panjang? Jadi perawatan yang diberikan kepada kelompok lansia yang memerlukan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Di mana kebutuhan sehari-hari itu tidak bisa dipenuhi disebabkan oleh karena ketidakmampuan daripada lansia tersebut baik secara fisik maupun mental sehingga mereka membutuhkan seorang caregiver untuk mendampingi dan membantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ini intinya perawatan jangka panjang itu adalah seorang lansia itu memerlukan pertolongan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya oleh akibat dari kondisi-kondisi yang dialami. Nah, apa prinsip-prinsip perawatan pada lanjut usia di dalam perawatan yang dilakukan oleh seorang caregiver? Jadi prinsip yang pertama jadi seorang caregiver itu harus diikut memahami apa yang sedang dialami dirasakan oleh lansia dalam hal ini berempati. Jadi empati itu adalah ikut merasakan hal yang dialami atas dasar pengertian yang dalam. tetapi hal itu tidak ikut berlarut, terlarut dalam kondisi yang dialami oleh si lansia. Jadi dia harus ikut merasakan secara mendalam tetapi tidak terlarut. Jadi ketika lansia itu bersedih sampai menangis segukan, itu misalnya jadi empati daripada caregiver itu caregiver itu juga harus ikut bersedih. ya, jangan caregivernya malah senyum-senyum atau ketawa-ketawa berarti tidak ada empati. Atau berlebihan juga empatinya jadi sampai simpati. Misalnya ketika lansia bersedih tersebut lansianya hanya bersedih, murung tapi caregivernya yang menangis. Nah, itu kelewatan. Kemudian prinsip yang kedua tidak merugikan. Jadi dalam prinsip ini pelayanan pada lansia itu selalu didasarkan pada keharusan untuk mengerjakan yang baik dan harus menghindari tindakan-tindakan yang menambah penderitaan daripada si lansia. Jadi apapun yang harus dikerjakan itu harus nilai manfaatnya itu lebih besar daripada kerugiannya. sehingga harus selalu mengutamakan bahwa apa yang dikerjakan itu menguntungkan bagi si lansia. Nah, kemudian prinsip yang ketiga menghargai keputusan atas dirinya sendiri. Jadi si lansia itu harus diberikan suatu otonomi di mana hak untuk menentukan nasibnya dan mengemukakan keinginan yang diinginkan oleh si lansia tersebut. Jadi otonomi berhak untuk mengambil keputusan atau menjalankan apa yang diingin dikerjakan oleh si lansia. Tentu keinginan itu juga harus dipertimbangkan apakah merugikan atau tidak bagi si lansia. Kemudian prinsip keempat keadilan. Jadi justice memberikan perlakuan yang sama bagi setiap lansia yang sedang dilakukan perawatan atau bimbingan oleh si caregiver. Jadi jangan membeda-bedakan antara lansia satu dengan lansia yang lainnya. Orang satu dengan orang lainnya. Kemudian prinsip yang lain bagi caregiver itu adalah kesungguhan hati. Jadi suatu sikap perilaku yang ikhlas terhadap apa kegiatan yang dikerjakan maupun dilakukan. Jadi tidak merasa berat tidak harus pamrih di dalam melakukan perawatan terhadap lansia. Jadi itu prinsip-prinsip daripada caregiver di dalam melakukan perawatan terhadap lanjut usia atau lansia. Nah apa saja jenis kegiatan atau perawatan yang bisa dilakukan oleh caregiver di dalam melakukan bimbingan dan perawatan terhadap lansia. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan secara umum terhadap lansia. Jadi yang pertama pemeliharaan kebersihan diri. Tentu kita sudah tahu personal hygiene. Jadi kalau sudah lansia kadangkala itu menjadi suatu problem yang umum dan sering dialami oleh lansia. Apalagi kalau misalnya lansia itu mengalami penurunan kondisi fisik adanya berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. apa yang harus dilakukan di dalam perawatan diri tersebut ketika seorang caregiver melakukan perawatan kebersihan daripada lansia. Jadi kesehatan lansia juga perlu dijaga dengan memperhatikan satu misalnya di dalam melakukan suatu tindakan perawatan terhadap lansia dalam personal hygiene selalu mencuci tangan sebelum dan sudah melakukan perawatan atau melakukan bantuan-bantuan personal hygiene terhadap lansia. Kemudian yang kedua selalu menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut ketika melakukan personal hygiene yang ketiga mengikat rambut atau menggunakan penutup kepala jadi biar tidak mengganggu atau mengkontaminasi daripada lansia jadi itu yang perlu diperhatikan di dalam pemeliharaan kebersihan diri jadi itu kegiatan yang pertama kemudian kegiatan lainnya mencegah masalah kesehatan kulit jadi ini juga bagian personal hygiene tetapi lebih dikhususkan terkait dengan skin care atau kesehatan kulitnya jadi masalah kulit ini sering timbul pada lansia yang diakibatkan oleh karena adanya kulit kering dan gatal jadi kondisi kering dan gatal daripada kulit lansia itu itu seringkali disebabkan oleh adanya proses aging atau penuhan atau mungkin karena efek samping daripada obat-obatan yang dikonsumsi mungkin juga oleh karena adanya pajanan sinar matahari yang berlebihan terhadap kulit daripada si lansia karena memang kita ketahui kulit itu sudah mengalami penurunan kondisi sehingga terkena pajanan sedikit dari sinar matahari akan menyebabkan terjadinya gangguan seperti kering maupun gatal untuk bisa mengurangi masalah-masalah tersebut jadi itu perlu dicegah dengan cara menganjurkan bahwa lansia itu tidak boleh menggaruk daripada kulit yang terasa gatal apalagi misalnya menggaruk dengan tangan yang memiliki kuku panjang jadi kuku lansia itu harus dirawat dijaga agar tidak panjang dan dalam kondisi yang bersih nah kemudian kegiatan lain yang ketiga adalah pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan tempat tinggal daripada lansia jadi tujuannya adalah untuk bisa menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan ya agar terhindar dari penyakit karena lansia itu memang sudah sangat rentan terkena penyakit apalagi misalnya kalau lansia itu tinggal di lingkungan yang kotor atau kurang sehat nah selain itu juga bisa mencegah terhadap terjadinya kecelakaan kalau misalnya keamanan lingkungan itu tidak diperhatikan ya apalagi misalnya lansia itu sudah mengalami osteoartritis penurunan ketajaman penglihatan maupun pendengaran ketika dia mau ke kamar kecil itu lantai kamar itu licin basah dan lain sebagainya itu perlu dijaga ya oleh caregiver di dalam menjaga masalah-masalah kesehatan tersebut nah kemudian kegiatan yang keempat yang bisa dilakukan caregiver adalah mempertahankan tingkat kemandirian daripada lansia nah jadi untuk bisa mempertahankan tingkat kemandirian ini tentu kita bisa melibatkan daripada lansia itu secara perlahan-lahan atau secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya jangan semua kebutuhan daripada lansia itu dipenuhi oleh seorang caregiver jadi misalnya ketika lansia itu memang bisa makan ya makan sendiri jadi kita dorong lansia itu untuk bisa makan sendiri tanpa harus selalu disuapi jadi kebutuhan-kebutuhan apapun yang memang tidak mampu dilakukan oleh karena kondisinya itulah yang perlu dibantu jadi itu untuk meningkatkan kemandirian kemudian selalu menyampaikan rencana kegiatan yang akan dikerjakan kemudian apakah mereka atau lansia itu akan bisa mengerjakan kegiatan tersebut atau tidak ataukah dia bisa melakukan dengan bantuan atau mungkin dia tidak sama sekali bisa melakukannya itu perlu diidentifikasi jadi kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan kemandirian ini kita berikan kepada lansia untuk melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas fisik sehari-hari jadi tidak hanya kebutuhan sehari-harinya kalau misalnya senam nyapu ngepel itu juga bisa kita latih untuk kemandirian daripada lansia sesuai dengan kemampuannya nah kemudian pajanan sinar matahari ya nah jadi itu juga kegiatan yang bisa dilakukan caregiver pada lansia jadi selain melakukan aktivitas dan latihan fisik jadi lansia itu juga perlu diperhatikan kecukupan terhadap pajanan sinar matahari terutama matahari pagi yang memang bermanfaat untuk menambah vitamin D pada lansia karena itu adalah salah satu vitamin yang memang sangat dibutuhkan bagi lansia jadi hal ini bisa dilakukan misalnya dengan cara mencari matahari pagi kurang lebih 15 sampai 30 menit ya tentu pagi pagi hari ya di pagi hari jam 7 sampai jam 10 jam 7 sampai jam 9 itu ya sehingga mendapatkan manfaat yang optimal daripada sinar matahari nah kemudian kegiatan lainnya jadi lansia itu perlu berkomunikasi jadi manfaat komunikasi yang bisa dilakukan adalah untuk bisa didapatkan baik itu oleh caregiver itu sendiri maupun oleh si lansia jadi komunikasi itu sangat penting untuk bisa membangun hubungan dan kepercayaan yang baik antara si lansia dengan caregiver meningkatkan hubungan baik dan saling memahami tentu juga komunikasi bisa menurunkan atau mengurangi daripada tingkat kestresan baik itu dari si si caregiver itu sendiri maupun bagi si lansia jadi kita perlu ngomong yang baik yang menghibur dengan orang-orang yang ada di sekitar kemudian yang tidak kalah penting kegiatan di dalam melakukan caregiver pada lansia ini perawatan pada lansia ini adalah rekreasi jadi kegiatan ini bisa dilakukan pada waktu luang yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan baik secara fisik maupun mental jadi perlu hiburan lansia tersebut sehingga dia bisa menghilangkan penatnya kemudian melupakan masalahnya sehingga masalah-masalah mentalnya itu juga akan bisa berkurang jadi kegiatan rekreasi harus menyenangkan nah kalau ada rekreasi yang bisa menghasilkan dan bermanfaat itu akan lebih baik ya misalnya rekreasinya dengan membuat keterampilan jadi selain dapat manfaat dari buah karya tersebut jadi dia hatu lansia juga bisa fresh atau refresh ia mendapatkan kegiatan-kegiatan baru nah di dalam kegiatan rekreasi ini perlu kita jadwalkan ya jadi si caregiver juga perlu menjadwalkan dengan baik kegiatan-kegiatan rekreasi yang bisa dilakukan pada lansia selain rekreasi sendiri mungkin rekreasi kelompok juga bisa dilakukan jadi bertemu dengan lansia-lansia lainnya sehingga mereka bisa saling bertukar pikiran saling bercerita berjangkorama dan lain sebagainya sehingga terjadi suatu komunikasi dan hubungan sosial yang lebih baik jadi itu kegiatan yang bisa dilakukan nah kemudian yang kedelapan dari kegiatan caregiver itulah pemantuan penggunaan obat jadi caregiver ini juga perlu memahami obat-obatan yang didapat atau dikonsumsi oleh si lansia tersebut nah apa yang harus dilakukan di dalam pemantuan penggunaan obat ini oleh si caregiver jadi obat yang sedang dikonsumsi itu harus dipastikan ya sedang digunakan sesuai dengan instruksi sesuai dengan apa yang diberikan oleh dokter baik itu instruksi tanggal kedaluarsanya kalau memang ada obat yang sudah expired itu harus dibuang maupun bagaimana cara penyimpanan daripada obat-obat tersebut ya apakah harus di udara normal biasa atau harus di lemari pendingin atau yang lainnya kemudian perlu juga si caregiver itu tahu petunjuk penggunaan daripada obat-obat yang dikonsumsi oleh silansia baik itu dosisnya kapan itu harus diberikan bagaimana cara pemberiannya apakah harus diminum apakah harus diletakkan di bawah lidah ya dan yang lainnya itu harus dipahami oleh si caregiver di dalam pembantuan penggunaan obat nah kemudian yang sembilan ya tentu pelaksanaan ibadah ya ini juga penting kegiatan yang bisa dilakukan daripada caregiver ya kepada lansia jadi hal ini penting ya dalam kehidupan lansia ya karena dengan melaksanakan kewajiban lansia akan merasa lebih dekat dengan Tuhan dan lebih merasa tenang ketika lansia itu bisa berdoa pada Tuhannya jangan dihalang-halangi ketika lansia ini ingin beribadah meskipun dalam kondisi yang susah kita harus bantu sehingga dia akan merasa tenang ketika berdoa kepada Tuhan jadi tugasnya diisi caregiver di dalam pelaksanaan ibadah ini jadi mengingatkan kepada si lansia apabila sudah waktunya untuk beribadah atau bersembahyang atau berdoa kemudian menawarkan bantuan pada lansia dalam pelaksanaan ibadah sesuai dengan kondisi jadi ketika tidak bisa pakai sarung ya pakaian jadi kita bantu agar dia bisa beribadah dengan baik yang lainnya memastikan daripada kebersihan lansia saat akan melakukan ibadah sehingga dia akan merasa lebih tenang ya untuk bantu mandi sisir dan lain sebagainya kemudian meletakkan sarana-sara ibadah di tempat yang mudah dijangkau oleh si lansia tersebut yang terakhir memfasilitasi lansia untuk mendapatkan bimbingan secara rohani ya dari pemuka atau guru agama ya sehingga lansia itu merasa lebih dekat dengan Tuhannya jadi itu yang bisa dilakukan oleh si caregiver di dalam memberikan bimbingan dan perawatan kepada lansia oke nah itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh caregiver secara informal karena caregiver ini adalah bukan berasal dari tenaga kesehatan melainkan berasal dari anggota keluarga relawan organisasi masyarakat dan yang lainnya yang ada di sekitar lansia tersebut baik itu had-hade yang bisa saya sampaikan terkait dengan caregiver pada lansia barangkali kalau ada pertanyaan kita akan diskusikan lebih lanjut jadi terima kasih atas perhatiannya saya hiri selamat salam sehat untuk semuanya om santih 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 om selamat 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 Terima kasih.